Halo bosku Nah, kali ini kita akan melihat-lihat Mureh batu di tempat teman saya guys Bagaimana penampakannya? Jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys Nah, mureh batu ini sangat super guys Jangan lupa ikuti terus video kita Nah, untuk video kali ini Kita akan melihat mureh batu betina guys Nah, kemarin juga saya belum masih tahu ya Ini mureh batunya di tempat Mas Win Nah, jadi yang sepasang kemarin itu sebenarnya sudah mati guys Yang betinanya Saya tidak sempat buat video karena videonya agak sadis ya Soalnya dioperasi Kami kira mureh batunya egg feeding Dan ternyata ada pencernaan yang tidak bagus guys Jadi dioperasi dan ternyata jangkriknya masih utuh Nah, sekarang Mas Win sudah dapat mureh batu lagi Mureh batu betina hutan Yang tidak kalah bagus dengan mureh batu yang kemarin guys Nah, bagaimana sih penampakannya? Simak terus video kita ya Nah, itu dia ada di dalam guys Sudah dijodohkan langsung dengan pejantan yang kemarin guys Yang hutan kemarin ya Ini seri gunting Seri gunting 2 ekor Bagi pecinta seri gunting Silahkan komen di bawah Siap kirim-kirim Asal cocok Nah, ini mureh batunya guys Ini hutan semua Kelihatan dari Tingkah lakunya ya Yang gesit dan sangat liar guys Nah, itu dia Itu yang terbang-terbang ya Nah, itu dia Yang saya suka dari mureh batu ini adalah Dia warnanya kelabu Seperti indukan benar guys ya Seperti keibuan ya Nggak kayak kejantanan ya Itu aja sih Cuman Bodinya lebih kecil dari yang kemarin Dan ekornya juga lebih pendek dari yang kemarin Sedangkan yang kemarin ekornya lumayan panjang Dan yang ini bisa dikatakan sedang Tidak juga dikatakan pendek Apalagi panjang Ya, jadi pasnya sedang guys ya Nah, untuk asalnya Mureh batu ini juga masih di hutan sebelah merah guys Yaitu tepatnya Di Bengkulu Utara Sumatera Nah, ini si jantannya Kemarin liar ya Sekarang udah mulai jinak lagi Tapi tidak sejinak kemarin ya Kalau kemarin itu mungkin karena kelaparan Dia jinak Nah, ini penampakan si jantannya guys Ekornya sudah mulai tumbuh Tidak seperti kemarin ya Kopong aja Tidak ada ekor Nah, ini ada kapas tembak juga Ini kapas tembaknya juga Sama asalnya dengan kapas tembak yang di rumah saya itu guys Yang sudah bunyi-bunyi Ya, walaupun tidak ada ekor yang punya saya Tapi dia sudah bunyi ya Saya suka Gacor guys Ini yang ada ekor guys Tapi kalau kata orang sih Yang ada ekor ini Bukan ada ekor Yang tidak ada ekor ini Biasanya buka ekor Tapi itu mitos Belum tentu ya Ini anakan jalak guys Anakan jalak Kebong Yang hobi jalak kebong Silahkan Komen di bawah Nah, ini adalah cucak mini ya Cucak mini ini cepat adaptasinya Cuman ya peminatnya kurang Ini kita lihat Yang si betinanya masih sangat liar Karena dia masih tahap adaptasi dengan manusia guys Yang mana burung ini juga baru beberapa hari dapat di hutan ya Dan kelihatannya burung ini juga belum nge-fur Karena belum ada diajarin Kemarin juga masih Kemarin juga masih Kualahan Ngajarin pur Kedua ekor Mure batu ini Tapi bukan yang ini ya Yang mati itu Jadi beliau kalau mau nge-purkannya Dikasih air purnya Kalau dikasih air purnya Dia mau makan Cuman kalau tidak dikasih air Ya dia nggak mau makan guys Paling dia mau makannya Jangkrik atau kroto Nah, ini penampakan si betinanya Kelabu ya Kelabu Ekor sedang ya Nggak apa-apa Memang kalau Yang seperti ini Banyak sih ya peminatnya Karena Mitosnya Mitos ini ya Mitosnya Anaknya banyak Telurnya banyak Dan Mengurus anak juga lebih bagus Bukan berarti Yang bulunya jantan nggak bagus Bagus juga Cuman Ya Namanya manusia ya Beda-beda Pilihan Kalian aja Presiden aja Beda-beda kan Pilihannya Nah Punya saya Di rumah juga Nggak kelabu kayak gini kok Warnanya seperti jantan Cuman ya Alhamdulillah Masih oke-oke aja Buat menghasilkan Produksi Nah jadi seperti ini Penampakannya guys Bulunya masih agak kusut Dengan orang yang sangat pudar Dan ekor yang kusut juga Tuh Penampakan ekornya Dari belakang Ya nggak bisa Dilihat lama-lama Karena burung masih Sangat liar guys Tidak Seperti Burung Tangkaran ya Dan kalau yang jantannya Memang sudah Rautan lama Kurang lebih Sebulan Eh Dua bulan kurang Hampir Hampir dua bulan ya Sebulan setakahan Kira-kira Dari Awal puasa Hingga sekarang Nah Silahkan Berikan pendapat kalian Bagaimana Penampakan Murai batu Betina Yang tadi guys Jika suka Silahkan Komen Di bawah Guys Oke guys Cukup sekian dulu Video saya Kali ini Jangan lupa Ikuti terus Video-video saya Dan Jangan lupa Subscribe guys Oke guys Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa